Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bapak Keg, kali ini Bapak Keg mau mempraktekkan cara-cara pembuatan pola rok atau bawahan ya tapi kita buat dengan pola-pola kotor pertama-tama kita ambil garis lurus untuk pinggang kita mulai ya nah garis pinggang ini pola sprapat ya, tapi pola kotor ini kita istilahnya ini ban pinggang tiga setengah senti nah kita garis nah garis terus kita mau buat pola, ini pola rok lurus saja dulu yang kita, apa, lebih mudah memahamin ya jadi kita bikin rok lurus dulu, tapi kita bikin panjangnya 60 cm 60 cm 60 cm nah 60 cm ini kita ambil buat ban jadi tinggal 57 ini 57 kita garis dulu kita kotakkan biar gampang dipahamin nah ini kita ini kan ban nih ban ban pinggang ban pinggang lalu kita turun untuk mencari batas pinggul dari ban pinggang bawah batas pinggul turun dari pinggang ke pinggul turun 16 pinggul turun 16 ini 16 16 kita garis dulu dah biar gampang dipahamin nah jadi begini ya teman-teman ini pinggang dari pinggang turun ke pinggul terus kita ukur panjang nih dari pinggang turun panjang rok nah semua panjang roknya 60 ini sudah saya buat 60 lalu kita ukur untuk pinggul nih pinggul sempurna 100 dibagi 4 aja ya dibagi 4 berarti 25 25 25 untuk biaran mudah dipahamin kita ukur aja sampai ke bawah 25 25 25 begitu kita bikin kotak habis bikin kotak kita garis nih ceritanya nih kita garis sampai ke bawah kita garis sampai ke bawah lalu kita cari ukuran pinggang semua pinggang 80 nih 8 pun bagi 4 berarti 20 ini pinggang nih 20 20 20 ditambah kupnat 3 cm berarti 23 lalu kita bentuk bentuk pinggul nih ceritanya bentuk pinggul ini ini bentuk pinggul nah sudah kelihatan nih untuk pinggul kita bikin kupnat kupnat ya kira-kira 20 setengahnya setengahnya badan depan 20 berarti 10 panjang kupnat panjang kupnat 13 lebar kupnat kan tadi 3 cm nih 3 cm kita bagi 2 ambil asnya kupnat berarti 1,5 sini 1,5 kita buat kupnat lalu kita bentuk nah ini sudah jadi istilahnya ini badan depan tapi seprapatnya seandainya ini kan pola buat pola rok modelnya lurus ya nah kalau kita mau disepanin kita masukin aja disini bawah biar bentuk sepan 4 habis disepanin dari pinggul kita turun sekitar 8 ini untuk sepan ini baru kita bentuk lagi bentuk nah kita balik penggarisannya terus sampai ke atas ini ceritanya begini saya tekuk dulu biar kambang dipahamin ini banyak cerita saya tekuk nih ini pola bersih ya saudara ini saya jelasin nih saya jelasin sekalian sumpah panjang rok 60 cara ukurnya cara pembuatannya pola 60 60 kita ambil 3 cm 3 cm ini maksudnya buat ban yang ini nih ban ban pinggang jadi disini tinggal 57 panjangnya karena nanti ditambah lagi ban 3 cm jadi 60 nah caranya begini cara pembuatnya pola ini batas garis pinggang kita turun ke pinggul habis ke pinggul kita nyari panjang nih tadi kan 10 karena diambil 3 jadi saya ukur 57 nah sesudah itu saya ukur pinggang nih sumpah pinggang pinggang yang sumpah 80 80 ditambahin buat kupnat jadi 83 ya ini 83 nih disini sudah itu kita ukur pinggul nih pinggul kan 100 100 dibagi 4 jadi 25 25 ya ini kan sambil garis lurus ini ceritanya rok lurus nih rok lurus ini ceritanya jadi ini ada dua istilahnya dua model rok lurus sama rok span ini garis rok lurus nah kalau mau kita spanin ini garis masuk span nih masuk 4 cm dari bawah rok lalu kita bentuk nih bentuk buat spannya ya nanti lusa akan kita teruskan cara pembuatan pola bagian badan belakang maksudnya badan apa nih rok belakang bagian belakang ya ya inget-inget nih jangan lupa subscribe-nya buat bapak ke ya bapak ke yaitu sahid ngapak channel ya jangan lupa seduluh rekab kan benda subscribe 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 baru bapak ke ya ya sekiranya cukup semuanya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati